Assalamualaikum guys, ini kolang kaling cantik sekali, pinkie-pinkie cute kayak Hello Kitty ya Ini kunamakan pinkie kolang kaling atau manisan kolang kaling tanpa pewarna Cara bikinnya masih gampang seperti yang pernah aku share, bedanya cuma ini tanpa bahan pewarna tambahan Bagaimana cara bikinnya? Ikuti terus videoku kali ini ya Langsung saja kita cek Seperti biasa sediakan 200 ml air untuk direbus, kemudian pandan secukupnya dan daun jeruk secukupnya Tambahkan 3 sendok makan gula pasir ya guys, ini untuk ukuran atau tekaran setengah kilogram kolang kaling Tambahkan sedikit garam, kemudian diaduk-aduk rata biar gula dan garamnya larut ya guys Kemudian masukkan kolang kaling ke dalamnya Sebelumnya kolang kaling ini direndam dulu dalam air bekas cucian beras selama kurang lebih 1-2 jam Fungsinya untuk membentuk kolang kaling ini kenyal dan juga untuk menghilangkan lendir dan rasa yang asam Lalu masukkan kurang lebih 200 ml sirup warna merah ya guys, aku pakai rasa pisang susu Kalian bisa juga pakai merek yang lainnya dan rasa yang lainnya yang warnanya merah ya Atau kalau misalnya nggak punya tekaran bisa kalian pakai ukuran 1 cangkir sirup merah Bisa juga pakai fanta merah Dan ingat kita disini tanpa menggunakan pewarna merah tambahan Sambil diaduk-aduk dan biarkan airnya sampai sat ya guys Nah disini biar rasanya semakin segar, aku tambahkan sedikit citron yang telah aku larutkan dalam air ya guys Kalau kalian nggak punya citron bisa kalian tambahkan 1-2 sendok makan air berasan jeruk nipis Dan bila warnanya seperti ini menunjukkan bahwa sirup yang kita gunakan adalah sirup yang menggunakan warna merah yang tidak terlalu kuat ya guys Jadi penampilannya kayak imut ya, cute gitu loh guys, kayak hello kitty aku pikir Nah bila dirasa udah sat dan matang maka kompor kita matikan Kemudian kita dinginkan seurang ya Baru kemudian kita bisa masukkan ke dalam kulkas biar semakin dingin lebih nikmat untuk dinikmati Nah ini dia manisan kolang kaling pinki hello kitty kita udah jadi Siap untuk kita santap dan kita nikmati Gampang banget bikinnya dan enak guys buat buka puasa Oke demikian tadi resep kolang kaling pinkiku ya guys Semoga bermanfaat Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dong channelku ini Ia semakin berkembang dan semakin menampilkan resep-resep menarik buat kalian Oke sekian dulu ya guys Kita jumpa lagi pada videoku selanjutnya Sampai jumpa